Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, apa kabar yang ada di rumah? Alhamdulillah, tetap semangat, aku pasti bisa Oke, hari ini kalian bertemu sama Buning Rum di Sentra Rancang Bangun Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita belajar bersama-sama Ada baiknya kita berdoa Semoga di kegiatan kini lajaran kita hari ini Allah melimpahkan berkah dan berkah rahmat Setelah kelancaran untuk kita semuanya Amin, ya Rabbul Alamin Yuk kita sama-sama, sikap berdoa ya Tanya sikap Oke, Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Zuryatihi Wa Baitil Kirom Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadratin Syekh Hashim Ajari Ila muasasah ta'limiyah keponsari Wa asatidina, wa talamidina, wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Nah sekarang mari kita lanjutkan dengan doa belajar Sudah siap anak? Mari sayang Bismillahirrahmanirrahim Radhi tu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma War zukni fahmah Amin Sekarang kita lanjutkan pembaca salawat naria Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan Kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillazi Tanhalu bihi al-uqadu Watanfariju bihi al-kurabu Watudha bihi al-hawa'iju Watunalu bihi ro'ibu Wahusnul hawatimi Wa yustazqal omamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wasabihi bi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim bi adadi Kulli ma'aluminlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang Hari ini kita akan bersama-sama Belajar tentang Malaikat Allah Tapi pakai lagu Dengarkan ya Dan nanti hafalkan Sepuluh Malaikat Allah Wajib kita hafalkan Jibril Pembawa wahyu Mikail Pembagi riski Israel Pencabut nyawa Isrofil Peniup sangka kalah Mungkar dan nakir Penanya dikubur Rokib Dan atit Pencatat amal Malik Penjaga di neraka Ridwan Penjaga di surga Sepuluh Malaikat Allah Wajib kita hafalkan Baik sayang Di hafalkan ya Di rumah bersama mama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang Yang soleh-soleha Yang hari ini ada di rumah Kita akan belajar hari ini Di sentra Rancang Bangun Bersama Buning Room Nah pada kesempatan kali ini Di depan layar kalian Ada gambar Nah Yuk sebelum kita mulai Kekiatan hari ini Kita baca bismillah sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah disini Kalian perhatikan Ada Apa dalam kotak kecil ya Ada gambar induk ayam Bersama telur Terus ini ada Telurnya yang Sudah mulai Apa ya Letak ya Terus disini Wah telah Ada Apa Ini Anak ayam Nah Yang mulai muncul dari Cangkang telurnya ya Terus ini Anak ayam yang masih kecil Nah disini ada Gambar Telur Atau bentuk ellipse Nah Untuk sekalian Sebelum Kegiatan Langkah baiknya Disiapkan alat dan bahan Salah satunya adalah Pensil Lem Gunting Dan juga Krayon Nah Krayonnya bisa Tidak harus stick ya Bisa mungkin Krayon yang dari Apa Kayon biasanya dari Bukuru Maksudnya seperti itu Nah yuk kita lanjutkan Untuk kegiatan kita Kali ini Kalian Gunting Nah Gunting dari Apa Ini Bentuk Gambar dari Urutan Perkembang biakan Dari Ayam Nah Lalu Untuk Ini Gambar Bingkaran bentuk ellipse Itu Nanti kalian warnai Seperti Cangkang telur Nah kita akan mulai Dengan warnanya Terlebih dahulu Bisa kalian gunakan Warna coklat Mudah Ataupun Warna Ini Warna blewa Seperti ini Atau warna kuning Boleh Nah Warna kuning Seperti ini Nah Ya kan Kalian boleh gunakan Guru bisa gunakan Warna kuning ya Warna kuning Nanti kita kombinasikan Nah Kalian warnai Mungkin nanti Dikombinasikan Dengan warna coklat Coklatnya Kita coba cari Coklat muda Kalau gak Namun coklat muda Berarti kita gunakan Coklat tua saja Oke Seperti ini Kita kombinasikan Terus Ya kita Baurkan Maksudnya Nanti juga Ada warna kuning Juga Disini Oke Sekreasi Kalian Nah Ini setelah Hasil Yang kita sudah Warnai Lalu Kalian gunting Mengikuti pola Dari bentuk Elips Lalu Untuk bagian Urutan Dari Perkembang Biakan Ayam Kalian juga Potong Nah Mengikuti Garis putus-putus Seperti ini Ya sayang Lalu Siapkan lem Untuk kita Akan menempel Dari urutan Perkembang Biakan Ayam Nah Setelah Kalian Perhatikan Dari empat Bagian Ini Ada Ada gambar Anak Ayam Ada Gambar Anak Ayam Yang Barusan Menetas Ada Induk Ayam Yang Mengeluarkan Telurnya Dan ini Telur Ayam Yang Reta Nah Sesuai Urutannya Kita akan Tata Dari yang Bagian Atas Terlebih Dahulu Seperti Ini Ada Induk Ayam Urutan Pertama Lalu Urutan Kedua Telur Yang Sudah Di Irami Selama 21 Hari Akan Atau Mengeluarkan Anak Ayam Berarti Ini Urutan Yang Ketiga Nah Seperti Ini Kita Akan Tata Dan Ini Yang Keempat Nah Kita Akan Tata Seperti Ini Lalu Setelah Kita Tata Dengan Rapi Kita Berikan Lem Oke Sayang Sayang Setelah Kita Tempelkan Dengan Lem Nah Kalian Siapkan Pensil Ini Kalian Beri Tanda Panah Mulai Dari Ayam Nah Seperti Ini Ya Nanti Kalian Tebali Nah Mungkin Tanya Coba Nah Kita Akan Tebalinya Dengan Tensil Seperti Ini Ya Sayang Lalu Kita Akan Beri Tanda Panah Nah Tanda Panah Seperti Ini Lalu Kita Beri Angka Satu Nah Seperti Ini Lalu Dari Cangkang Telur Menuju Gambar Telur Telur Mulai Menetas Kita Beri Tanda Panah Juga Seperti Ini Angka Angka Tekan Ya Karena Tadi Ada Dukas Terayun Nah Kita Tanda Panah Seperti Ini Dan Kita Tuliskan Angka 2 Agak Ditekan Sayang Ya Angka 2 Nah Untuk Angka Yang Selanjutnya Kalian Bisa Mengerjakan Sendiri Sama Orang Tua Kalian Ini Tugasnya Jangan lupa Selalu Diberi Nama Di Bagian Belakang Dari Telur Dan Di Foto Lalu Digumpulkan Keling Selamat Mengerjakan Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Nah Anak Kalian Hari Ini Sudah Selesai Belajar Sama Bukuru Di Sentra Rancang Bangun Nah Karena Kita Sudah Selesai Belajar Ada Baiknya Kita Membaca Doa Selesai Belajar Ayo Sama Sama Sayang Kita Di Rumah Dan Bukuru Kita Baca Doa Selesai Belajar Ayo Bismillahirrahmanirrahim Walasar Innal Insana Lafi Hussa Illa Alladina Amanu Wa Amilu Saliha Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilhaq Doa Keluar Rumah Bismillahirrahmanirrahim Kalian kerjakan di rumah tugasnya Dengan baik ya Ingat Selalu jaga kesehatan Dan Bukuru Salah berdoa Semoga semua Selalu diberikan penancaran Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.